dan dia bunuh diri makanya itu yang bikin dari tadi apa ya yang bikin aku gak baiknya itu apa dia aku gak tau dia minum sesuatu dan itu yang selalu ngeliat mulutnya dia berbusa jadi dia udah struggling kita doa buat dia kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai oke kita move ke ruang oke ini kita udah di ruangan studio tempat biasa temen-temen syuting bikin konten segala macem mungkin gimana suasananya nih aman aman terkendali gak ada apa-apa lah ya ada nih temen-temen banyak disini tapi kelakuannya ya oke aku tuh tau Kak Sarah tuh di Youtube kan ya yang viewsnya berjuta-juta gitu ya nah sering ekspedisi ke tempat-tempat serem gitu nah tapi sejak kapan sih Kak Sarah tuh menyadari memiliki kelebihan gitu as Indigo lah bukan aku gak mau disebut Indigo apa tuh? karena Indigo itu tuh sebenernya ya itu artinya orang yang spesial banget yang messenger gitu dan aku bukan aku gak sespesial itu kayak aku cuman orang yang mempunyai kemampuan bisa melihat mereka oke aku emang ini turunan jadi tuh dari keluarga dari nenek ibu terus budeh sampe sepupu-sepupu tuh sebenernya juga semua dengan dengan spesialisasinya masing-masing tapi kalo misalnya ditanya apa sih encounter pertama kali jadi pertama kali itu aku ngeliat umur 8 tahun pada saat itu aku lagi maling di kamar rumahnya dulu di jalan ke Balen itu tuh di kamar ada tiga jendela terus tiba-tiba ada aku liat nih pembantu membantu di rumah cowok dia gini nih aku pikir ya namanya orang ada jendela pegangan gini kan ngeliatin ke dalem terus aku yang kayak tetep main terus lama-lama jadi hitum-hitung jadi berubah tapi entah kenapa waktu itu seingat aku aku gak takut sama sekali itu mulai escalating mulai SD SMP di SD itu waktu itu aku ingat kita lagi acara apa sih pokoknya kita semua nginep di puncak aku liat kontil anak itu serem banget terus itu belum realize kalo kayak aduh gua ada gif nih ya masih apa ya kayak masih belum ngerti sebenernya gitu terus kayak aku inget banget aku bilang aku bilang kan namanya anak kecil pasti kan kayak itu apa gitu kayak takut banget aku dimarahin sama guru karena semuanya ada beberapa anak-anak sekolah itu pada nangis jadi disangkain kayak Sarah Swati Wijayanto gak boleh nakutin yang lain gitu jadi semenjak itu agak oh iya kayaknya gua gak boleh terlalu terbuka nih tentang ini gitu kalo dirumah justru biasa karena dulu tuh kalo dirumah yang malem apa gitu keluarga suka pada ngumpul suka pada cerita-cerita emang kejauhin gitu loh oke jadi kayak suka cerita tentang wayang terus ntar ada ntar ibu aku kayak ngebuka komunikasi kayak gitu tapi kita yang masih kecil itu suka kayak ngintip doang ngeliat gitu jadi emang yaudah ya emang turunan ya dengan berjalannya waktu ya itu perjalanan panjang in denial karena aku baru bisa menerima dan akhirnya memilih untuk menyelaraskan belajar dan menyelaraskan energinya itu padahal usia 30-an bayangkan oh berarti sepanjang usia itu kayak enggak kayak ketakutan terus ya gimana ya kayak gue gila gak sih terus udah kayak misalnya hari ini oh iya oke ngobrol sama ibu gitu besoknya ah halu gue ngerti gak sih jadi kayak enggak gitu akhirnya sampe bener-bener yang oh yaudah deh gue terima semuanya dan akhirnya mau belajar itu usia 31-an oke di luaran sana nih temenku juga lingkunganku juga banyak gitu orang yang ngaku-ngaku bisa gitu ya kan nah sebetulnya ada gak sih ciri-ciri orang yang beneran memang dia punya gift atau gak sebagai kita orang yang tidak tahu sebagai orang awam ciri-cirinya aku gak terlalu ini ya maksudnya aku juga gak tahu karena emang ada juga orang yang memang bisa melihat tapi kayak butuh pengakuan akhirnya keakuannya tuh lebih gede kayak sombong jadinya gitu ada juga ada yang bisa keluar-keluar jadi tergantung orangnya juga gitu tapi memang kalo yang ngaku-ngaku akhirnya jadi banyak cuman kalo misalnya apa ini namanya sahabat indozone ya sahabat indozone juga harus paham bahwa aku ngejalanin ini tuh gak gampang tanggung jawabku besar banget aku melihat mereka setiap hari gak bisa milih kapan maksudnya aku bisa mengontrol untuk misalnya masuk ke rumah gue gak mau lihat tapi kalo misalnya mereka ada sesuatu yang ingin disampaikan atau emang pas lagi kecolongan atau apa itu bisa tetep nongol gitu ngerti gak sih? jadi ini adalah jalan yang aku pilih dan yaudah ini yang aku terima setiap hari gitu kan capek banget energinya itu kan terkuras dan gak hanya dari mereka tapi dari manusia juga jadi jadi nyerep gitu loh gak tau deh semakin tambah umur ini sekarang udah 10 tahun nih oh my god ketemu umur ini jadi selama ini semakin tambah umur tuh kayak semakin apa ya nyerepnya tuh parah banget ini misalnya gini nih temen aku kita begini temen aku minum aku tipsi segitunya itu aneh banget itu kayak yang aku tipsi ya kan aku gak minum nyerep energinya jadi ya kayak sampe kayak gitu jadi kita bener aku aku harus bener-bener tau gimana caranya grounding banyak meditasi untuk protect energi oke menarik tuh mereka mau berkomunikasi ke kakak ini nah kalo aku liat di acara TV-TV gitu ya gak usah disebut banyak juga kan orang yang jadi mediator itu dirasukin kan terus mereka berkomunikasi dengan bahasa manusia gitu kayak pake bahasa itulah daerah segala macem nah sebetulnya mereka itu punya bahasa sendiri gak sih enggak sih jadi gini cara berkomunikasi mereka itu unik jadi mereka memberikan gambar-gambar kalo aku ya ngomong verbal itu jarang banget ada tapi ya maksudnya gak semuanya mereka kadang memberikan gambar dan memberikan rasa jadi sebenernya si medium ini juga harus belajar untuk gimana caranya menyampaikan informasi yang diberikan oleh mereka jadi gak asal gitu loh dan kadang-kadang aku pun juga suka apa ya ini ya maksudnya dia dia memberikan rasa tiba-tiba kayak aku dicekek ada rasa sesek terus ada gambar ini nah itu kan aku harus menyatukan semuanya untuk akhirnya bisa itu lah yang mau di sampaikan kepada kita oke oke nah kayak aku membuka komunikasi di DMS kan aku memberikan ruang di dalam diri aku nah itu biasanya aku yang membantu mereka untuk bicara karena kadang-kadang susah mereka untuk ngomong gitu terus kadang misalnya gini oh bahasa ada kadang-kadang bahasa Sunda gitu ya aku kan gak bisa bahasa Sunda karena aku bukan bukan kerasukan aku mau ngebuka komunikasi jadi agak susah gak ketemu bahasa Jawa pun juga gitu yang keluar kayak sedikit gitu tapi ada momen yang misalnya kayak agak kelewat dikit maksudnya ada akunya terlalu kegeser pernah juga gitu nah itu bahaya sih sebenernya cuman maksudnya emang mereka begitu cara berbicara mereka itu unik jadi tidak sebuah itu Ferguson baik oke nah kita yang gak punya kemampuan itu kadang hanya bisa menerka-nerka keberadaan mereka dari kayak misalnya bau ya kan kayak eh bau ketang nih ada ini 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 enak dong ketang goreng enak nah apakah mereka memang memberikan bau gitu ya bau-bau-bau seperti apa sih yang menandakan ketentangan mereka oke pokoknya selama misalnya baunya bunga itu bagus jadi jangan takut kalau misalnya kalian ih gila bau mulati takut ih engga justru malah seneng kalau bau busuk bau bangke nah baru itu salah satu tanda itu adalah sosok yang tidak baik sudah pasti atau misalnya kalau aku sih sering kalau misalnya pergi ke benteng atau bekas pembantaian itu pasti bau amis bau darah itu karena residual yang pernah terjadi disitu kan kayak maksudnya energi-energi sisa-sisa energi jadi kadang si sosok ini masih memberikan kayak aromanya tuh masih kebawa kayak gitu-gitu jadi pokoknya selama baunya tidak baunya oke enak bunga-bungaan gitu jangan takut kalau busuk kabur aja enggak deh kayak marah aja sih eh ngapain sih sana pergi kayak gitu atau enggak mungkin cek temennya siapa tuh ada yang belum mandi baik betul juga asal enggak mau seprot ruangan kayak gitu oke oke sebagai yang punya kelebihan melihat banyak yang tidak kita lihat pasti mengerikan-mengerikan ada juga nah tapi pengalaman paling mengerikan dan mencekam buat Kak Sarah apa sih pernah apa gitu di momen apa hmm pengalaman yang paling mengerikan pengalaman yang paling mengerikan buat aku adalah pada saat tim atau orang-orang terdekat aku itu mau diserang atau bersinggungan dengan mereka gitu itu sih kalau misalnya waktu lagi syuting aku lagi inget-inget syuting apa ya syutingnya oh mungkin dulu syuting waktu sebelum dairi misteri Sarah tuh aku ada di program TV namanya memburu misteri jadi si sosok ini nggak bisa ngomong karena tertutup dengan ada satu sosok lain dia masuk ke kameramen si kameramen ini kita lagi di luar nih tiba-tiba dia lari masuk ke dalam gedung mau loncat iya terus kayak itu dia pegangin itu dia mau loncat terus kita kan aduh ada apa nih aku juga nggak bisa ngelihat karena kayak ditutup gitu loh kayak ini aneh banget akhirnya udah deh kita keluar dulu dari area ini ternyata sosoknya bunuh diri loncat jadi dia mau ngulang mau reka adegan pake orang serem banget gila itu tuh aku itu yang maksudnya buat aku serem karena apa? udah fisik kan iya betul bayangkan kalo itu orang sampe loncat kan aduh amit-amit aduh ya Allah itu untung nggak apa-apa aman tapi kayak mereka bisa gitu makanya kalo misalnya kita syuting tuh kemarin kita bawa ada Sarah Dix ada fans kita bawa fans syuting aku kasih tali jadi biar aman ngerti nggak sih? aku safety first makanya kalo misalnya bawa orang tuh apalagi syutingnya di gedung-gedung tinggi gitu pasti diiket takut pasti diiket oke nah di beberapa acara-acara gitu juga makhluk-makhluk tersebut ada yang bintang kopi rokok ala-ala gitu ya kan nah itu beneran mereka konsumsi nggak sih? sebenernya makanan mereka apa sih? nggak ada sih nggak ada makanan kalo buat aku ya pokoknya kalo buat aku mereka nggak perlu dikasih makan mereka nggak perlu dikasih apapun cuman kayak tapi ada nih kayak ada satu leluhur gitu ya emang dia suka ngerokok aja sama suka kopi item jadi kadang kalo misalnya dateng suka dikasih tapi dia bukan yang harus ada gitu enggak memang lucu maksudnya kalo minum dulu ya waktu awal-awal kopinya panas itu kan masuk ke aku kan diminum lalu aku bilang mbah jangan lo kan badan aku terus sekarang nggak mulai ngerti kayak maksudnya terus udah gitu kan aku udah nggak ngerokok nah kalo ngerokok itu cepet banget ya nih tuh si asisten aku selalu ikut tuh oh asistennya ngerokok juga? nggak dia kaya yang suka ngasihin rokoknya tapi ga maksudnya aku bilang mba jangan om mba kan aku udah ga ngerokok kalo bisa dikurangin gue ngerti ga mau udah dikasih iseng banget itu Fadi ee bang mba cobain ga mau diginiin dia ga ngerti ya kan mba udah salp nikotin dong gitu terus paling nanya apa ini gitu pake bahasa jawa apa ini lu gitu ya lu ga bisa diboongin ya ga lah keplak ntar pertanyaan terakhir apa sih yang membuat tempat jadi kaya bisa menjadi kaya berhantu gitu apa yang membuat mereka juga kaya berani menampakkan diri ke orang-orang kenapa itu pertanyaan bagus jadi kalian juga semua harus tau bahwa di semua tempat dimanapun itu pasti ada mereka jadi bukan berarti tempat yang ada hantunya itu ada oh itu adalah angker berhantu engga karena mereka tuh ada dimana-mana disekitar kita jadi yaudah gimana ya kita misalnya pun kaya ah gua ga percaya ya it's okay bukan berarti lu juga jadi senaknya jadi kurang ajar gitu hormatin aja gitu ngerti ga sih kaya sama kita lu apa yang gua percaya sama lu yang kan beda nih kepercayaan kita tapi kan bukan berarti harus oh lu yang lu percaya ga bagus misalnya gitu jadi ya hormatin aja gitu tapi ada juga hal-hal yang bikin tempat jadi tidak baik adalah misalnya tempatnya jorok rumah terbengkalai tempat kosong tempat kotor itu biasanya jadi tempat nyaman untuk mereka singgah singgah atau jadi tinggal nah itu kenapa tempat-tempat kosong yang akhirnya bisa dibilang oh lu kasih berhantu ya iyalah udah ga ada energi manusia gitu kayaknya mumpung ga ada yang nempatin gue nempatin nih nah gitu nah itu juga sifat dari orang yang tinggal disitu jadi kalo pada saat kita berbuat jahat pada saat kita kitanya memberikan energi negatif otomatis yang datang pasti kan negatif juga oke baik 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 jadi itu semua tergantung kita kok tergantung manusianya gitu oh iya sama satu lagi apa yang menampakkan diri itu ya kenapa mereka menampakkan diri itu karena mereka kaya hai liat aku dong cari perhatian oh gitu cari perhatian nah kadang-kadang itu tadi kaya tadi tuh waktu di ruang kantor kamu tuh di ruangan kamu itu kaya dia goyangin nah itu adalah salah satu cara dia untuk hey look at me gitu tapi ya ga tau gimana cara komunikasinya akhirnya dia menggerakkan barang mengunculkan diri iya dia ketawa gitu ini pertanyaan bodoh dari aku aja nih ya terakhir ini bener-bener terakhir banget hantu di luar negeri itu sama gak sih kaya hantu di luar eh kaya di Indonesia sebenernya sih sama aja tapi kan ya bentuknya kalo di luar negeri misalnya kalo aku ke Amerika banyak dari suku Indian perawakannya ya seperti mereka maksudnya ya bedanya itu karena dari mereka dulu ada orang-orang berpakaian dari era Victorian kayak apa sih baju-baju jaman dulu gitu nah waktu di New York tuh aku diikutin sama ada tujuh sok-sok karena aku gak mau buka komunikasi kan itu ngikutin itu literally ngikutin dan baju-bajunya tuh beda-beda era gitu loh ada yang era World War II terus ada yang era Civil War tau gak jadi pokoknya bajunya pokoknya ini kaya khas mereka banget gitu tapi dari beberapa era terus ada satu bajunya panjang cantik banget pake topi gitu yang ininya gitu nah itu gak bener-bener tapi mukanya sebelah rusak baik baik jadi maksudnya kalo ditanya ya sama aja nah itu mereka mengikuti form ya formnya mereka dulu gitu kultur mereka gitu nah oke baik terimakasih Kak Sarah udah mau mampir ke Indozone thank you for helping me terimakasih juga untuk sahabat Indozone yang sedang menonton jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan di skip ya iklannya gitu karena kami butuh access baik dia maksudnya terimakasih teman-teman sampai jumpa di Indozone Talk Show selanjutnya dadah bye